Ratusan pelajar dari berbagai SMA negeri sekota Bandung dan kebupaten Bandung mengikuti kegiatan tolak hoax dan bijak dalam menggunakan internet. Ratusan pelajar tersebut digelar di salah satu hotel di kawasan sore yang kebupaten Bandung dalam rangka memberikan edukasi kepada generasi muda tentang dampak negatif pemanfaatan internet serta menangkal penyebaran berita hoax. Internet ibarat pedang bermata dua, bisa berdampak positif, bisa pula membawa hal negatif karena tidak bisa dibendung, baik atau buruknya tergantung pengguna internet, remaja dan pelajar perlu disadarkan soal itu. Menyadari dua dampak berlawanan internet itu, Kominfo melalui Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah menggelar pelatihan menolak hoax dan bijak dalam menggunakan internet sehat untuk tingkat SMA, SMK sekota Bandung dan pelajar kabupaten Bandung. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah, Dani Januar, internet ibaratkan mata pisau, bisa positif maupun negatif. Pemerintah sendiri harus selalu memberikan pemahaman kepada kaum milenial dan memberikan langkah-langkah bijak menggunakan internet. Kominfo sendiri telah melakukan serangka yang mengkampanyekan tangkal hoax serta bijak dalam internet. Di sisi lain juga kami kolaborasi dengan rekan-rekan dari DPR ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya siswa-siswa atau milenial tadi, bagaimana memanfaatkan internet secara bijak. Karena internet itu sama yang kita analogikan seperti pisau, serta pemahaman dua, bisa positif, bisa negatif. Sementara itu salah seorang pelajar, Bielkis Putri Lubis dan Anjar, kegiatan yang positif yang diberikan langsung Kominfo tersebut sangat baik. Pasalnya dirinya merasa jika dalam timeline di salah satu sosial media, terkadang banyak yang hoax. Dengan adanya kegiatan tersebut, dirinya mengetahui mana berita bohong dan mana berita yang benar. Misalnya lebih baik lagi buat orang-orang yang nonton di sini, misalkan ada yang pernah melakukan kayak gitu, ya semoga jadi sadar diri juga gitu kan, supaya nggak kayak gitu lagi, terus pemerintah juga bisa lebih tegas lagi gitu kan ya kepada kesemuanya gitu, semua orang yang ingin internet, menggunakan internet atau apa juga. Pihaknya berharap kegiatan mengkampanyekan tanggal hoax dan bijak menggunakan internet harus sering dilakukan. Karena jika melihat di sosial media hingga saat ini, banyak pemberitaan tanpa adanya filter dari pemerintah.